Intro Halo teman-teman, apa kabar? Nah hari ini Coach Anna akan bercerita tentang anak yang bermain aman. Bagaimana sih anak yang bermain aman itu? Mari dengarkan bersama. Nah lihat gambar ini. Pada pagi hari di sekolah ada Beno dan Rudy yang sedang bermain kejar-kejaran. Tidak sengaja Rudy menabrak Shifa. Lalu Shifanya terjatuh dan menangis. Heee, sakit. Lalu Rudy meminta maaf. Maafkan aku Shifa. Namun Shifa tidak menjawab. Dia tetap menangis. Tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu menuju kelas. Beno melihat di balik jendela. Wah Rudy, ternyata Coach datang. Lalu si Rudy ketakutan. Coachnya bertanya. Ada apa ini teman-teman? Kenapa Shifa menangis? Beno menjawab. Rudy bu. Dia berlari-lari. Lalu menabrak Shifa. Sampai Shifa terjatuh. Rudy menjawab. Aku tidak sengaja Coach. Aku tidak melihat Shifa saat berlari. Lalu Coachnya menangis. Lalu Coachnya menenangkan. Sudah tidak bertengkar lagi. Kalian ingatkan. Kalian ingatkan pilar keempat tentang anak yang bermain aman. Beno, Rudy dan Shifa serentak menjawab. Iya Coach. Coachnya meneruskan. Nah, kalau begitu teman-teman tidak boleh ya bermain di dalam kelas. Lalu Beno dan Rudy meminta maaf kepada Coach dan berjanji untuk tidak bermain di dalam kelas dan akan bermain yang aman. Lalu Coachnya tersenyum sambil berkata, kalian memang anak yang hebat. Jadi teman-teman di rumah semua harus jadi anak yang hebat seperti Rudy dan... Jadi teman-teman harus bermain yang aman ya. Jadi kalau teman-teman mau bermain... Jadi saat bermain teman-teman harus hati-hati dan bermain yang aman ya. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan cerita Coach Amna. Bye! Terima kasih sudah menonton!